Pertama, biar nggak ngulang-ngulangin dosa. Memang subhanallah, subhanallah, kadang-kadang tuh kita ngerasa bahwa ini adalah sebuah dosa. Dan kita seselin benar-benar, kita benar-benar janji buat nggak ngulang lagi gitu. Saya nggak akan sebodoh itu untuk terus-terusan mengerjakan perbuatan-perbuatan dosa ini. Tapi subhanallah, dalam beberapa waktu kemudian, kita kembali mengerjakannya. Ini sebenarnya Allah tuh lagi mau ngasih tahu kita. Bahwa Allah satu-satunya al-hadi. Satu-satunya that yang memberikan petunjuk bagi kita. Kadang-kadang kita suka lupa. Kita ngerasa bahwa ketika kita berbuat dosa, ya hanya karena kita mau berbuat dosa. Padahal itu Allah sedang mudil. Allah sedang memberi kesesatan. Maksudnya sedang menyesatkan kamu. Sesuai dengan namanya Allah kan. Abbal, al-mudil, al-hadi. Begitu kan ya. Jadi, kamu jangan pernah lupa bahwa dosa-dosa itu tidak hanya terkait dengan dirimu sendiri. Ketika kamu mau mengerjakan dosa, kamu mau mengerjakan dosa. Ketika kamu mau kembali, kamu kembali gitu. Nggak seperti itu urusannya. Urusannya sangat terkait dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kalau cinta sama kamu, bisa ditariknya kamu. Dari kubangan dosa dan tidak mengembalikan lagi kamu ke sana. Gitu. Itu yang harus kamu ingat-ingat. Jadi, ketika kamu mohon pengampunan, jangan hanya fokus kepada dirimu sendiri. Maksudnya, ya Allah ampuni dosa saya. Dosa saya udah banyak banget, ya Allah. Saya telah berbuat ketoliman yang banyak banget. Nggak ada kebaikan lagi. Itu sangat angkuh sebenarnya ya. Termasuk dalam bagian kearoganan kita sebagai seorang hamba gitu. Kayaknya kita merasa bahwa, ya saya yang mau, saya yang ngerjain gitu. Kita lupa bahwa dosa-dosa itu juga adalah sesuatu hal yang Allah subhanahu wa ta'ala timpakan kepada kita ketika kita lepas. Ketika kita tidak peduli kepada Allah subhanahu wa ta'ala gitu. Rasa hati kita berpaling darinya. Allah kemudian membiarkan kita berbuat dosa. Jadi, ketika kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu kita harus fokus kepada Allahnya. Jangan fokus kepada dosa-dosa kita. Terima kasih.